Pemirsa di penghujung bulan secara badan atau hamin 4 jelang lebaran, kelihatan masyarakat untuk membeli pakaian muslim belum terlihat. Hingga saat ini penjualan pakaian muslim di Kuala Tungkel masih sampai pembeli. Meski demikian, para penjual pakaian muslim tetap optimis rame pembeli hingga hamin 1 jelang lebaran mendatang. Meski saat ini penjualan pakaian muslim belum tampak bergairah, namun para pedagang tetap menjajakan dagangannya seperti biasa. Seorang pedagang pakaian muslim, Hana mengatakan, bahwa animo masyarakat untuk membeli pakaian muslim lebaran tahun ini tidak menentu, bahkan tidak dapat diprediksi. Diakui dirinya, untuk saat ini masih tetap ada yang membeli pakaian muslim di tokonya, namun hanya beberapa halai saja. Sepi lah, gak terlalu kayak tahun-tahun sebelumnya. Gak sepi ya? Iya, karena sekarang kan pasarannya gak sepi dah, jadi penjualannya juga gak terlalu tinggi naruh harganya. Di harga sekitar Rp. 150-Rp. 100 sampai Rp. 250-Rp. 2,5. Motifnya, ada beberapa yang baru, ada juga yang kemarin kan gak terlalu banyak ngambil. Udah tentu lah, kadang lebih, kadang gak terlalu. Selain itu, kayak kain juga banyak diminati juga gak kain-kainnya? Kurang gak? Kurang juga ya? Kalau harga kain berapa? Harga kain dari harga Rp. 250 sampai Rp. 90 kan lah, pernetan. Tergantung jenisnya ya? Iya. Ungkapan serupa juga dikatakan Ahmad Ghazali, memasuki Pulau Suci Ramadan hingga penghujung Ramadan, penjualan kian sepi pembeli. Dan di sisa waktu yang ada ini, para pedagang pakaian muslim tetap optimis ramai pembeli. 15 ke bawah lagi, yang rame. Rame. Sekarang gimana kalau hari? Ini kalau suasana. Agak sepi ya? Kalau dibanding dulu, jauh lah. Jauh ya? Iya, sampai gak bisa lewat manusia tahun 2000-an lah. Yang pola entas jaga di depan gak masih masuk. Kalau ini berarti perbandingan tahun kemarin gimana Pak? Masih mending tahun kemarin apa? Masih waktu jaman COVID. Rame ya? Kalau untuk harga sendiri, di harga berapa? Rame ya? Rame ya? Rame ya? Kalau kokoh, Rp. 200-an. Rame ya? Ini perbandingan ada kenaikan gak tahun kemarin? Tidak ya? Tidak. Berarti agak sepi ya Pak Cik? Iya. Harga turun mau. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.